Intro Kembali lagi bersama saya Dede Yulian Sahdi belajar Corel Draw Kali ini saya akan Mempraktekan bagaimana caranya Membuat bond atau Nota seperti ini Oke bagi teman teman yang baru gabung Silahkan di subscribe like And comment agar teman teman Tahu ada video terbaru Dari saya nah pelajaran Selanjutnya kita akan Membuat desain bond Nota seperti ini caranya Kita pertama Tentukan ukuran kertasnya Kita akan memakai Kertas ukuran F4 Teman teman bisa pilih disini Pilih ukuran F4 Nah maka lembar kerja kita Ukurannya 4 Dan disini saya menggunakan Satuannya cm Oke setelah itu Nota Satu lembar F4 ini Kita buat menjadi 4 Nah caranya teman teman Disini saya memakai ukuran Ukurannya 10,5 Dan 16 cm Nah jadi ukurannya Nah jadi ukurannya 10,5 cm Dikali 16 cm Seperti ini Dan kemudian kita Langsung saja Kita buat text Menggunakan nama tokonya Misalkan disini kita Ketik saja nama res Tauran Dan kita gunakan font yang sederhana Saja Menggunakan Arial black Seperti ini Teman teman Sesuaikan saja Ukurannya Sesuai Keinginan teman teman Nah kemudian kita Kasih warna hijau Dan kita buat Bentuk shape Menggunakan rest angle tool Dan kita round Nah kita kasih warna hijau Dan kemudian kita Hilangkan garisnya Lalu kita Masukkan Text Dan Kita kasih tulisan Bon pembayaran Dan kita Bedakan sedikit Pakai Arial normal Agar textnya Berbeda Nah setelah itu Kita Misalkan Kita buat logo Disini saya Hanya Mencontohkan Logonya saja Kita taruh disini Kemudian Kita kasih Warna hijau Lalu kita Inisial saja Agar tidak Terlalu Rumit Logonya Nah seperti ini Kemudian Kita Membuat Bentuk shape Lagi Menggunakan rest angle tool Kita kasih warna Untuk Pengisian Alamatnya Misalkan Saya disini Meng copy paste Saja Alamatnya Nah setelah itu Baru kita Ketikkan Nama Nah Kita kasih Warna hijau Kita Ketikkan Terlebih dahulu Setelah kita Mengetik ke bawah Kemudian kita Tarik ke samping Kanan Kanan Dan kita copy paste Dengan cara Tarik and drag Sambil menekan Mouse Klik kanan Nah kemudian kita Buat Titik 2 Kemudian kita Copy kembali Membuat titiknya Setelah itu kita copy Ctrl C Ctrl C Dan kemudian kita paste Kita enter Pasti Pasti Seperti ini cara Pembuatannya Agar Lurus Antara titik 2 Garis dan Text Nah seperti ini Agar lurus Kemudian kita Kasih Nomor Notanya Jangan lupa Titik 2 Kita Volt Oke Baru Kemudian kita Membuat Table Seperti ini Kita membuat Table Caranya Teman-teman Pilih disini Di text Tool Men Click Yang Segitiganya Kemudian pilih table Dan Disini kita Lebarnya 4 Kesampingnya 4 Dan kebawahnya 12 Kita tarik Endrack saja Seperti ini Dikira-kira saja Oke Kemudian kita Luruskan Dengan ini Baru kita Membuat Kita copy Saja Agar Tidak Terlalu Lama Membuat Ini Dan kita Kecilkan Ininya Klik Dua Kali Tarik Endrack Menunya Agak Besar Dan Ininya Sudah Pas Oke Kita Geser Manual Ke posisi Tengah Saya Baru Kita Membuat Kita Kecilin Dulu Diatur Agar Tidak Terlalu Besar Oke Seperti ini Baru Kita Membuat Bawahnya Kita Menggunakan Restangle Tool Kita Samakan Dengan Tablenya Baru Kita Copy Kebawah Dan Kita Copy Lagi Kesamping Seperti Ini Dan Kita Kasih Warna Hijau Dan Kemudian Kita Baru Kasih Text Kita Copy Saja Disini Oke Seperti ini Kita Kecilkan Dan Kita Kasih Tulisan Jumlah Baru Kita Kasih Keterangan Hormat Kaminya Agar Terlalu Agar Tidak Terlalu Lama Kita Copy Paste Saja Seperti Inilah Proses Pembuatannya Dan Untuk Membuat Warna Di Bagian Ini Kita Menggunakan Bantuan Restangle Tool Kita Tarik And Drag Saja Samakan Lebarnya Kemudian Kita Kasih Warna Hijau Dan Kita Posisikan Ketengah Kedepan Object Text Tadi Baru Kita Kasih Warna Putih Nah Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Warna Pada Garisnya Warna Hijau Lalu Kita Oke Kemudian Kita Kasih Warna Kembali Kita Menggunakan Eye Dropper Tool Disini Saya Manual Poses Pemberian Warna Pada Lainnya Atau Garisnya Nah Seperti Inilah Proses Pembuatan Warna Garisnya Menggunakan Eye Dropper Tool Jadi Manual Satu 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 Setelah Itu Setelah Semuanya Selesai Kita Membuat Garis Potong Pada Nota Klik Satu Menggunakan Pen Tool Klik Satu Kali Dan Kita Klik Satu Kali Kesamping Kemudian Kita Agar Kelihatan Kita Kasih Warna Hijau Seperti Ini Kita Copy Face Samping Dan Kita Mirror Kita Seleksi Objek Pertama Dan Objek Kotak Menggunakan Shift Klik Lalu Kita Tekan Huruf R Nah Kemudian Kita Copy Saja Yang Ini Kebawah Kemudian Kita Mirror Dan Kita Seleksi Ini Dan Seleksi Yang Ini Kemudian Tekan Huruf B Baru Kita Delete Garis Bantunya Nah Seperti Ini Baru Kita Group Menekan CTRL G Baru Kita Copy Kesamping Dan Ininya Disamakan Agar Lebih Mudah Saat Memotong Ya Nah Seperti Ini Baru Kita Group Posisikan Tengah Nah Jadi Notanya Nah Demikianlah Proses Pembuatan Nota Menggunakan Ukuran Kertas A4 Nah Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Teman Teman Bisa Memahami Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Agar Saya Bisa Bersemangat Dalam Membuat Tutorial Tutorial Tentang Belajar Desain Grafis Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pulau